Nah karena itu kami juga karena apresiasi persiapan dari kota Surabaya pada saat itu maka kami memberikan kepercayaan untuk salah satu pertandingan FIFA Match Day di bulan Juni ini yaitu tanggal 14 Juni antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Palestina dan insya Allah tim nasional Palestina juga akan mulai hadir disini mungkin tanggal 10-11 dan tim nasional kita juga berlatih disini terus berpusat sampai nanti tanggal 15-16 kembali ke Jakarta untuk pertanian lainnya dan tentu seperti yang kita sudah sepakati tadi antara PSSI dengan tentu pemerintah daerah karena ini sebuah pertandingan yang juga penting buat persiapan tim nasional untuk meraih poin tetapi juga ada hal yang sangat penting ini merupakan persahabatan dari dua negara karena itu tadi saya dan para ekspo dan kawali memutuskan seluruh penjualan tiket nanti 10%nya hasil penjualan tiket kita akan sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina yang hari ini memang masih berjuang dan memang tentu kepercayaan daripada Indonesia sendiri sejak dulu bahwa kemerdekaan adalah hak daripada semua bangsa jadi insya Allah ini pertandingan yang sakral yang baik ya tidak hanya penting buat tim nasional Indonesia untuk meraih poin tentu ini bukan pertandingan FIFA Match Day yang pertama dan terakhir tadi saya janjikan bahwa sesuai dengan kesepakatan waktu itu kita akan membawa lagi beberapa pertandingan tim nasional di Surabaya saya berharap tentu dukungan penuh dari pemerintah daerah dari Pak Wali untuk terus menjaga stadion ini sesuai dengan standar yang sudah dilakukan FIFA dan juga saya berharap tentu saya ingatkan untuk para supporter benar-benar menjaga keamanannya dan menjadi tuan rumah yang baik karena penting yang saya sudah ingatkan lagi bahwa masa proses FIFA menilai kesiapan kita menggulirkan sepak bola ini saya masih dalam pantauan jadi jangan euforia seakan-akan kita sudah bebas ingat masih ada kerusuhan waktu itu di akhir musim kompetisi nah ini 1 Juli akan mulai lagi nah ini sangat penting saya Iryana Mardanus saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV atau media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya selamat menikmati